Intro Halo sahabat hebat, perkenalkan nama saya Iwaya Terdano dari TK Penaskar Bini 1 Juli Pernahkah sahabat hebat berhidup pantai? Dan seperti apa kehidupan orang-orang yang ada di pantai? Hari ini saya akan memperkenalkan seperti apa kehidupan orang-orang yang ada di pantai Sangat hebat, pekerjaan orang-orang yang ada di pantai biasanya adalah Sebagai nelayan, sebagai petani garam, dan juga pembiataan pantai-pantai Apa-apa tersebut sudah tahu apa itu nelayan? Nelayan adalah orang yang bekerja untuk mencari ikan Lalu dalam pergiatan menangkap ikan, alat apa saja yang digunakan oleh para nelayan Alat yang digunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan Ada beberapa macam Di antaranya Kemudian ada jaring dan juga kain Setelah para nelayan berhasil menangkap ikan Untuk apa saja ikan-ikan tersebut Yang pertama adalah untuk dikonsumsi Dengan konsumsi ikan, suhu kita menjadi kuat dan sehat Kemudian selebihnya, ikan-ikan itu akan dijual Yang akan meningkatkan penjaderaan masyarakat Indonesia Pekerjaan yang kedua yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sekitar pantai adalah sebagai petani garam Sahabat lewat pasti sudah tahu apa itu garam Dan bagaimana artinya garam? Ya, rasanya asin Ternyata garam diproduksi oleh orang-orang yang bekerja sebagai petani garam Kediatan petani garam dilaksanakan di tepi pantai Lalu untuk apa garam-garam tersebut? Biasanya garam itu digunakan sebagai bumbu dapur Sebagai campuran ibu-ibu memasak di rumah Agar masakannya menjadi enak dan sedap Kemudian yang kedua, garam dimanfaatkan sebagai garam industri Dimana digunakan dalam industri penghasilan ikan Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di pantai adalah Kegiatan pariwisata pantai Kegiatan pariwisata pantai ada bermacam-macam Di antaranya, snorkeling atau menyelam Kemudian berselancar Atau hanya sekedar duduk-duduk sambil menikmati keindahan pantai Nah sahabat hebat Itulah pekerjaan orang-orang yang ada di sejarah pantai Indonesia yang sebagai negara berpelawan Memiliki garis pantai yang sangat panjang Dan kita sebagai warga Indonesia akan bersyukur Karena pantai-pantai di Indonesia sudah sangat terkenal Akan keindahannya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya 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 Terima kasih.